Bab 196 Kekalahan Instan, Ju Junior Bruder Yun, Chang Yu segera menutupi bibirnya dan melihat sosok yang dengan mudah dalam jangkauannya karena tidak percaya. Seketika, penglihatannya menjadi kabur, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dunia mimpi. Gelombang pusing bahkan muncul di otaknya, dia mengambil langkah ke depan, dan meskipun dia dengan kuat menahan dorongan untuk masuk ke pelukannya, dia tidak bisa menekan air mata di wajahnya yang menyembur keluar bagaimanapun caranya. Melihat Yun Che dan menekan suara tangisannya, dia mencoba berbicara, tetapi dia sudah menangis sampai tidak bisa mengeluarkan suara, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan kalimat yang masuk akal. Yun Che berjalan ke depan Chang Yu. Tanpa memedulikan Qin Wu Shang dan dua orang lainnya di samping, dia mengulurkan tangannya dengan lembut menyeka tetesan air mata di wajahnya dan berkata dengan hati yang pedih, Maaf, kakak senior, aku sudah mengkhawatirkanmu. Suara milik Yun Che seperti angin yang paling lembut dan bergema di telinga Chang Yu. Dia pikir dia tidak akan pernah mendengar suaranya lagi seumur hidupnya. Dia menggenggam tangan Yun Che. Air matanya karena kegembiraan dan keterkejutan tidak bisa berhenti ketika dia berkata sambil menangis, Aku. Aku telah berpikir. Telah berpikir. Tidak pernah lagi. Tidak pernah lagi. Saya tidak memberitahu kakak senior bahwa tempat yang saya kunjungi adalah wasteland of death. Dan itu adalah kesalahan saya. Namun, saya telah kembali dengan selamat, tidak ada satu rambut pun yang hilang. Yun Che menghiburnya sambil tersenyum, Sebelum saya pergi, saya telah berjanji kepada suster senior bahwa saya akan kembali dalam waktu setengah tahun. Meskipun aku hampir terlambat, setidaknya aku tidak mengingkari janjiku dengan kakak perempuan. Kakak senior, jangan menangis lagi. Kemanapun aku pergi sekarang, aku pasti akan memberitahumu dengan jujur, dan tidak pernah lagi membiarkanmu mengkhawatirkanku. Air mata Chang Yu, bisikan Yun Che. Bahkan jika seseorang idiot, mereka masih bisa dengan jelas memberitahu hubungan mereka pada saat ini. Mengesampingkan Qin Wu Shang. Yang telah memperhatikan firasat tentang ini sejak lama, karena Qin Wu juga diambia mengisyaratkan ke arahnya beberapa kali, meskipun dia agak canggung dan tidak nyaman hanya menonton dari samping seperti itu, itu masih bisa diterima. Tapi untuk Feng Bufan dan Fang Fei Long, ekspresi mereka jauh lebih menarik. Yun Che adalah seseorang yang memiliki minat luas setengah tahun yang lalu, mereka juga telah mendengar berita kematiannya di Wasteland of Death. Mengikuti di samping Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga, mereka juga kadang-kadang mendengar bahwa Putri Bulan Biru dan Yun Che agak dekat. Tetapi pada saat ini, mereka melihat air mata mereka berdua melayang dan mengungkapkan emosi dari dekat dan pribadi. Apakah Yun Che mati atau hidup, bukan masalah mendesak bagi mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah karakter kecil di mata mereka, dan paling-paling hanya memiliki pengaruh yang layak di dalam generasi muda selain memiliki perhatian Putra Mahkota dan Putra Ketiga sebelumnya. Tapi Chang Yu, dia adalah satu-satunya putri di dalam keluarga Kekaisaran Bluein Empire. Dan identitas yang bahkan lebih penting, dia juga wanita yang disukai Feng Juecheng. Setelah Feng Bu Fan dan Fang Fei Long selesai terkejut, tatapan mereka terhadap Yun Che langsung memiliki beberapa derajat kasihan lagi, mengesampingkan identitas Putri Bulan Biru, jika Feng Juecheng mendengar tentang Yun Che ini yang berani menodai wanita yang ia sukai. Bahkan jika seluruh istana sayap biru mendayung untuknya, dia pasti masih akan mati dengan sangat menyedihkan, dan pasti tidak akan ada hasil kedua, melirik Kin Wuxiang dan dua orang dengan ekspresi abnormal. Yun Che meremas tangan Chang Yu, maju selangkah dan berkata, Kepala Istana Kin, saya telah meninggalkan istana yang dalam tanpa disadari atas kemauan saya sendiri setengah tahun yang lalu, dan saya berharap untuk pengampunan kepala istana. Haha, itu bagus asalkan kamu kembali, baik dan aman. Kin Wuxiang tersenyum dengan murah hati. Melihat kembalinya Yun Che yang aman, dia juga benar-benar gembira di hatinya. Setidaknya, Putri Chang Yu tidak akan lagi terus memiliki hati yang pucat bersedih sampai putus asa. Dia sedikit mengangguk dan berkata, Oh, sepertinya, buah yang dihasilkan dari setengah tahun latihan Anda sangat mengejutkan. Peringkat kekuatan mendalam Anda saat ini adalah sekarang. HM? Apa? Benar mendalam realm 10. Peringkat ke 10? Ini, ini, ini. Dia awalnya merasa bahwa aura energi mendalam yang dipancarkan Yun Che sedikit lebih dalam dan tebal dari setengah tahun yang lalu, dan dengan demikian dia sangat senang. Tetapi hanya ketika dia benar-benar memeriksanya, akhirnya dia mengetahui dengan sangat terkejut bahwa tingkat kekuatannya yang mendalam sebenarnya sudah mencapai tingkat ke 10 dari real mendalam realm ketika dia terakhir melihat Yun Che, itu 6 bulan yang lalu. Pada saat itu, selama pertikaiannya dengan Murong Yi, kekuatannya yang dalam hanya pada tingkat kedua dari alam mendalam sejati. Dengan waktu 6 bulan, dia benar-benar secara berturut-turut melintasi 8 level, sangat mendalam. Tingkat ke 10? Ah. Chang Yu memalingkan wajahnya yang masih meneteskan air mata, dan berbicara dengan nada yang sama-sama terkejut dan gembira, Junior Brother Yun, apakah itu benar? Kekuatan mendalam Anda benar-benar telah mencapai puncak alam mendalam sejati? Kata-kata Qin Wu Shang, membuat ekspresi Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong berubah. Mereka segera menggali kekuatan mendalam Yun Che. Hasil yang mereka dapatkan, membuat ekspresi mereka sangat berubah lagi. Dan kejutan di hati mereka berada di batas mereka. Tentang masalah dia bertarung dengan Murong Yi setengah tahun yang lalu, mereka secara alami tahu tentang hal itu, dan juga tahu kekuatan mendalam Yun Che pada waktu itu. Tapi lompatan sedemikian rupa, melonjak 8 peringkat berturut-turut dalam waktu 6 bulan. Mereka bahkan belum pernah mendengar kasus seperti itu sebelumnya, bahkan untuk jenius nomor 1 saat ini dari generasi muda, Tuan Muda Villa dari Hyavenly Sword Villa Ling Yun. Sudah pasti mustahil baginya untuk melompat dari level real mendalam real level 2 ke level real mendalam real level 10 dalam setengah tahun. Apa yang lebih mengejutkan Qin Wu Shang? Adalah bahwa tidak hanya kekuatan Yun Yun yang mendalam melonjak sangat tinggi, aura juga sangat stabil. Meningkatkan 8 tingkat dalam setengah tahun, energi yang mendalam masih sangat stabil dan tebal. Setiap bagian dari ini akan cukup untuk mengejutkan dunia, Yun Che mengangguk sambil tersenyum, ya. Meskipun Wasteland of Death dipenuhi dengan bahaya, itu memang bisa memberi seseorang pengalaman pelatihan yang sangat baik. Jika itu hanya pelatihan, dengan 54 pembuluh darah Yun Che yang sepenuhnya terbuka, dia masih akan mendapatkan sangat dalam setengah tahun. Namun, dia benar-benar tidak akan meningkatkan kekuatannya sebanyak ini hanya karena itu. Mendapatkan warisan garis keturunan Dewa Naga Adalah faktor kunci yang sebenarnya, ini. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kin Wushang bahkan agak tergagap karena kegembiraan, bahkan para murid langsung dari sekte-sekte top yang memiliki sumber daya dan warisan yang melimpah, tentu saja tidak akan memiliki peningkatan seperti yang Anda lakukan. Sepertinya, aku selalu terlalu meremehkanmu. Juga tidak heran mengapa sang putri akan ke arahmu. Haha, peganglah Anda sedemikian pentingnya. Ujian kepala istana Kin terlalu banyak. Yun Che dengan santai tersenyum, dan langsung menuju ke pengejaran, Turnamen Ranking Angin Biru akan dimulai hanya dalam dua hari lagi, aku ingin mewakili keluarga kekaisaran untuk menghadiri turnamen ranking kali ini. Saya ingin tahu apakah kepala istana Kin dapat memberi saya izin? Ini. Kin Wushang ragu-ragu sejenak, melirik Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong, dan berkata, setiap kekuatan tunggal yang menghadiri turnamen ranking, hanya dapat membawa paling banyak tiga murid peserta. Tiga orang yang mewakili keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi telah dipilih oleh pertandingan di istana dalam. Dua kakak laki-laki seniormu di sampingku ini adalah dua di antara mereka, dan yang lainnya adalah Feng Juen. Jika Anda berpartisipasi, saya khawatir, itu mudah. Yun Che mengalihkan pandangannya ke arah Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong, karena ini adalah turnamen peringkat, maka hasil turnamen akan mempengaruhi peringkat keluarga kekaisaran dalam semua kekuatan. Dan secara alami juga akan mempengaruhi prestise keluarga kekaisaran. Dengan demikian, kita benar-benar harus memilih murid terkuat sebagai peserta. Karena dua saudara senior ini adalah dua dari tiga yang terkuat dari seleksi, maka jika aku mengalahkan salah satu dari mereka, apakah ini berarti aku bisa menggantikan mereka? Ini. Kin Wushang memandang Chang Yu dan perlahan menganggup, memang benar begitu. Jika kekuatan Anda lebih besar dari salah satu dari dua saudara senior Anda, Anda secara alami akan lebih berkualitas untuk mewakili keluarga kekaisaran dan berpartisipasi. Bagus kalau begitu. Yun Che melipat tangan kanannya ke belakang dan mengulurkan tangan kirinya ke arah Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong, lalu. Aku ingin meminta bimbingan dari dua saudara senior di sini. Saya ingin tahu kakak senior mana yang ingin memberi saya bimbingan terlebih dahulu, diskusi Yun Che dan Kin Wushang membuat Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong mengungkapkan penghinaan mereka. Meskipun kemajuan Yun Che mengejutkan melebihi kepercayaan, mereka berdua sudah lama menembus real mendalam benar dan sudah berada di alam mendalam spirit selama lebih dari setahun, jadi bagaimana mereka bisa peduli tentang peringkat kesepuluh dari real mendalam benar? Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka akan dikalahkan oleh seorang praktisi mendalam sejati. Di hadapan sikap Yun Che, keduanya tertawa dengan jijik. Mulut Feng Fei Ilong berkedut dan berkata, Feng Bu Fan, aku akan menyerahkan ini padamu kalau begitu. Sudut mata Feng Bu Fan miring ketika dia mencibir, Feng Fei Ilong, kamu hanyalah seseorang yang kehilangan aku, jadi tidak ada gunanya bagiku untuk melakukan apapun. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati itu, apakah ada kebutuhan bagi saya untuk mengambil tindakan? Feng Fei Ilong dengan marah balas. Marga Feng, itu hanya karena Anda mengkonsumsi pelet Dragon's Chalet Transforming awal dan menembus satu atau dua bulan lebih awal dari saya. Tunggu sampai aku selesai menyempurnakan pelet Dragon's Chalet Transforming dalam dua hari ini, maka kita akan melihat siapa yang kalah. Tidak perlu kedua saudara senior untuk bertengkar. Yun Che berkata dengan terkekeh, jika kalian tidak bisa memutuskan siapa yang akan memberi saya bimbingan, maka Anda berdua bisa datang bersama. Setelah kata-kata itu keluar, Kin Bu Shang dan Chang Yu takut konyol. Feng Bu Fan dan Feng Fei Ilong menatap kosong sebentar, lalu mencibir pada saat yang sama. Feng Bu Fan menjawab, HMPH Yun Che, kamu memang sombong dan sombong seperti rumor mengatakan kamu, Feng Bu Fan baru saja mulai berbicara, tetapi kemudian terganggu oleh Yun Che, turnamen peringkat sudah dekat, kita lebih baik tidak membuang waktu untuk pembicaraan yang tidak perlu. Jika dua saudara senior tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, maka saya tidak akan sopan lagi. Begitu suaranya jatuh, sosok Yun Che melintas saat dia langsung berlari ke Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong. Saat dia mendekat, bayangannya tiba-tiba terbelah dua, membiarkan Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong dengan jelas melihat Yun Che yang berbeda datang menyerang di setiap arah mereka, melawan-lawan di realm di pre-realm, baik Feng Bu Fan atau Fang Fei Ilong tidak merasakan tekanan, juga tidak merasa bingung. Dan real mendalam sejati yang sebenarnya sia-sia mencoba untuk secara bersamaan menantang dua di alam mendalam spirit, di mata mereka adalah lelucon terbesar abad ini, mati, keduanya berteriak dengan dingin ketika mereka secara individu meraih Yun Che di depan mereka, tetapi kedua tangan mereka secara bersamaan meraih di udara. Kedua Yun Che, keduanya adalah gambar sisa. Tetapi di bawah kedua serangan mereka, menyerang dua gambar residu ini terasa tidak berbeda dengan menyerang orang sungguhan, dan tidak memiliki perasaan ilusi samar-samar yang seharusnya dimiliki oleh gambar residual. Ini adalah aspek star shadow patah yang paling tangguh, setelah itu, tubuh sejati Yun Che muncul di atas mereka. Tubuhnya langsung berputar saat kedua tangannya membentur dan secara bersamaan menyerang ke arah keduanya. Seperti kilat, dia memukul yang di sebelah kiri dan yang di kanan dibahu dengan serangan yang tampaknya tidak ringan atau berat. Serangan mendadak Yun Che mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut ketika menghadapi serangan Yun Che. Itu tidak mungkin untuk serangan mendalam benar, terutama yang secara bersamaan menyebar kedua orang untuk menembus pertahanan energi mereka yang mendalam. Dan selama keduanya secara bersamaan membalas dengan energi mereka yang dalam begitu serangan itu menghantam, dua energi counter spirit di mendalam sudah cukup untuk membiarkan bocah egois sombong ini yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi, menderita luka serius. Tapi tepat ketika tamparan ganda Yun Che mengenai bahu mereka, perasaan menindas yang tak terlukiskan mengirim rasa takut instan ke punggung mereka saat hati mereka tiba-tiba berhenti. Kemudian, setelah, ledakan, keras, mereka merasa seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh palu godam seberat 15.000 kg sebagai pertahanan energi mereka yang mendalam. Bersama dengan pemikiran, serangan balik, pecah dalam sepersekian detik. Keduanya mengerang serempak dan dikirim terbang jauh. Seolah-olah mereka adalah dua ikatan sedotan, mereka terus terbang melewati jarak lebih dari 30 meter jauhnya. Setelah itu, mereka berbaring di tanah sambil mengerang kesakitan dan tidak bisa bangun sampai lama. Kekuatan mendalam Yun Che memang hanya pada tingkat ke-10 dari real mendalam benar, tapi bagaimana kekuatan sebenarnya bisa diukur dengan kekuatannya yang mendalam? Kekalahan instan, seketika mengalahkan dua orang, dan dua orang ini, adalah para praktisi hebat dari generasi muda yang telah menjadi tempat kedua dan ketiga di ranking tertinggi surgawi istana dalam. Selama lebih dari setahun, mata tua kin wushang segera terbuka lebih lebar dari mata sapi, dan bahkan canggiu dengan lembut tersentak saat dia secara tidak sadar menutupi mulutnya. Warna terkejut di matanya yang berubah menjadi kejutan yang menyenangkan, sekali lagi berubah menjadi kekaguman dan penghormatan yang mendalam. Seperti bagaimana seorang gadis biasa memuja kekasihnya yang pemberani, melihat dua orang yang tidak dapat bangkit dari tanah, Yun Che memandang tangannya dan kemudian berkata dengan agak malu, Saudara senior, saya minta maaf, saya menyerang agak terlalu berat. R. Kepala Istana Kin Um, aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu dengan sengaja. Seharusnya tidak menunda turnamen peringkat. Kan? Bab 197 Furi, Kin wushang terkejut untuk waktu yang terjadi. Yang lama sebelum bereaksi. Dia segera memeriksa cedera Feng Bu Fan dan Feng Fei Ilong yang kemudian, membuatnya tak bisa berkata-kata. Keduanya tulang belulang mereka hancur dan meridian di bahu mereka patah. Dalam kondisi seperti ini, bahkan sebelum mempertimbangkan turnamen peringkat, mereka akan membutuhkan satu atau dua bulan untuk menyembuhkan tubuh mereka, dan tidak akan dapat menggunakan kekuatan yang mendalam selama periode ini, Kin wushang diam diam menelan ludah yang mengejutkan. Pukulan yang dilakukan Yun Che dilakukan dengan sangat santai. Alih-alih dengan kekuatan penuh, bahkan tidak setengah dari kekuatannya digunakan. Ini cukup untuk melukai dua murid kuat yang telah menduduki peringkat tiga teratas, sedemikian rupa. Dengan hanya kekuatan alam mendalam sejati, dia sebenarnya mampu menghadapi pukulan kekuatan mengejutkan seperti itu. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya, setelah memeriksa kedua murid untuk cedera, Kin wushang menghela nafas dengan penuh perhatian, patah tulang bahu yang parah. Sik, aku khawatir tidak ada lagi kemungkinan bagi kalian untuk menghadiri turnamen ini. Cepat kebalai pengobatan. Wajah kedua murid memucat saat mendengar kata-kata Kin wushang. Turnamen peringkat Blue Wind adalah acara Blue Wind Empire yang paling megah dan paling diikuti, terutama di kalangan generasi muda. Untuk dapat ikut serta dalam kompetisi ini dapat dikatakan sebagai impian seumur hidup seseorang. Karena turnamen ini mengumpulkan elit paling banyak dari generasi muda, dan di masa depan, mereka akan menjadi penguasa yang mengawasi dunia dengan kekuatan luar biasa di dalam kekaisaran angin biru. Ada pemimpin sekte dan penatua terkemuka yang lebih sulit untuk bertemu daripada yang naik ke surga. Namun, bahkan para pemimpin dan tua-tua ini semua berkumpul untuk turnamen ranking angin biru. Bagi banyak praktisi muda, apakah mereka bisa mendapatkan peringkat yang baik adalah peringkat kedua. Bahkan bisa ikut serta dalam kompetisi sekali adalah pengalaman yang sangat kaya. Feng Bufan dan Fang Fei Ilong sudah hampir 21. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk menghadiri turnamen ranking Blue Wind. Awalnya, mereka terlalu bersemangat untuk tidur sepanjang malam dan sudah bersiap di pagi hari untuk berangkat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yun Che akan langsung menghancurkan impian indah mereka dalam satu saat, kepala istana kin, cedera saya. Tidak terlalu membebani, saya pasti bisa melanjutkan di turnamen peringkat. Feng Bufan meluruskan tubuhnya dengan kuat menahan rasa sakit yang tajam di bahunya sambil melakukan yang terbaik untuk mengenakan topeng yang tenang di wajahnya, tidak perlu memaksakan diri. Kin Wushang melambaikan tangannya, bahumu sudah lumpuh. Jika kita dari Blue Wind mendalam istana membawa orang lumpuh untuk menghadiri turnamen peringkat, itu hanya akan membawa cemohan pada kita. Kepala istana kin. Fang Fei Ilong menggertakan giginya dan menunjuk ke arah Yun Che, Yun Che ini. Dia tidak hanya menyergap kita, tetapi juga menggunakan banyak kekuatan dengan niat jahat. Kami adalah murid yang mewakili keluarga kekaisaran di turnamen ini. Baginya untuk melukai kita sangat seperti ini, dia tidak bisa diampuni. Dia melumpuhkan lengan untuk setiap orang. Sebagai hukuman, kepala istana kin, Anda setidaknya harus melumpuhkan kedua tangannya dan kemudian mengeluarkannya dari istana mendalam angin biru. Cukup. Kin Wushang mengerutkan kening dengan dingin, apakah itu serangan menyelinap atau tidak. Kalian berdua harus tahu dengan jelas di hatimu. Jika keahlian Anda tidak setara dengan orang lain, maka Anda tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Ketika Anda membandingkan keterampilan dengan orang lain selama sesi latihan biasa, apakah ada kekurangan pukulan berat yang diakibatkan niat jahat? Jika kami mengikuti apa yang Anda katakan dan menghukum semua orang sesuai, kalian berdua sudah memiliki setiap tulang hancur sebagai hukuman sekarang. Mengenai masalah turnamen peringkat, sungguh disesalkan bahwa kalian berdua tidak bisa lagi hadir. Tetapi tidak ada lagi cara untuk membantu Anda dalam hal itu. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Jika Anda tidak cepat pergi ke balai pengobatan, lengan Anda mungkin lumpuh selamanya. Kin Wushang jelas mendukung Yunce. Anda tidak bisa menyalahkannya. Terlepas dari hubungan dekat antara Yunce dan Putri Chang Yu, atau kekuatan mengejutkan yang ditunjukkan oleh Yunce, Kin Wushang tidak punya alasan untuk tidak mendukungnya. Feng Bufan dan Fang Fei Long memberikan pandangan berbisa pada Yunce pada saat yang sama, menggumamkan beberapa suara diam-diam. Setelah itu, mereka menutupi luka di bahu mereka dan terhuyung-huyung. Kepala istana Kin, bisakah saya mewakili keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat sekarang? Yunce bertanya dengan tenang setelah Feng Bufan dan Fang Fei Long pergi. Tidak peduli dengan situasi mereka. Kin Wushang tertawa getir. Anda telah melukai mereka berdua sejauh ini? Pilihan apalagi yang saya miliki, Chang Yu berdiri di depan Yunce dengan wajah tersenyum penuh sukacita. Kepala istana Kin, Anda juga telah menyaksikan seberapa kuat saudara junior Yun dibandingkan dengan mereka berdua. Peringkat yang diperoleh sebuah vaksi di turnamen ranking angin biru didasarkan pada peringkat yang diperoleh oleh murid yang berkinerja terbaik, bukan peringkat rata-rata yang diperoleh oleh para muridnya. Memiliki junior brater Yun berpartisipasi akan lebih baik daripada mereka berdua yang digabung oleh seratus kali. Pada saat ini, tiba-tiba ada teriakan cemas dari pintu masuk istana dalam. Biarkan aku masuk baik-baik saja. Aku akan menemukan seseorang. Aku memohonmu untuk membiarkan aku masuk, aku jamin aku akan segera pergi setelah bertemu orang ini. Penatua, biarkan aku baik-baik saja. Suara ini mengejutkan Yunce dan Chang Yu untuk sementara waktu. Yunce segera menoleh untuk melihat ke arah pintu masuk utama istana dalam, itu adalah suara Yuan Ba. Chang Yu segera berkata, kepala istana Qin, cepat, biarkan dia masuk. Dia pasti mendengar bahwa saudara junior Yun telah kembali, itulah sebabnya dia berlari dengan sangat bersemangat. Qin Wushang mengangguk dan menggunakan kekuatan yang kuat dan menembus untuk memproyeksikan suaranya, penatua Su, biarkan dia masuk. Segel di pintu masuk istana bagian dalam menghilang. Sosok berotot tinggi bergegas, segera mengenali Yunce ketika dia dekat. Saudara Ipar, Xia Yuan Ba meraung secara emosional. Benar-benar mengabaikan keberadaan Chang Yu dan Qin Wushang. Dengan air mata mengalir, dia berlari memeluk Yunce seperti anak kecil. Sambil menangis dan menangis, mereka semua berkata, bahwa kamu telah mati. Aku baru tahu kakak Ipar pasti akan baik-baik saja. Ini terlalu indah. Terlalu indah. Wu. Wu, setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, sosok Xia Yuan Ba yang gagah terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Yunce menampar bahu Xia Yuan Ba, menyeringai dan menghiburnya, tidak apa-apa sekarang. Apakah aku tidak sehat dan hidup? Adik Ipar Anda memiliki keberuntungan dan keterampilan untuk melindungi hidupnya sendiri. Bagaimana saya bisa kehilangan hidup saya begitu mudah? Tubuh seorang raksasa dan hati seorang anak. Dua elemen yang sangat berbeda berkumpul dalam bentuk Xia Yuan Ba. Mungkin orang lain akan berpikir itu canggung tetapi untuk Yunce, ini adalah Xia Yuan Ba murni dan sederhana yang paling ia kenal, Yunce perlu menghabiskan banyak waktu sebelum Xia Yuan Ba akhirnya bisa tenang. Untuk Xia Yuan Ba, sejak kecil, Yunce adalah satu-satunya teman bermainnya, teman dekat dan saudara Ipar laki-laki. Setelah meninggalkan istana mendalam Blue Wind, berbagai tindakan Yunce bahkan mengejutkannya dengan pujian yang lebih dalam. Dalam hatinya, Yunce memegang tempat yang sama pentingnya dengan anggota keluarga. Beberapa bulan yang lalu, berita tentang Yunce meninggal di Wasteland of Death hampir menyebabkannya runtuh. Yunce tanpa sadar merasakan tingkat kekuatan yang mendalam Xia Yuan Ba. Dia heran menemukan bahwa level kekuatan yang mendalam saat ini hanya pada level ketujuh dari alam mendalam dasar. Ketika mereka pertama kali datang ke istana mendalam angin biru, kekuatan mendalam Xia Yuan Ba telah berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar. Sepenuhnya 8 bulan telah berlalu dan bahkan di alam paling dasar yang paling dalam, dia hanya mampu naik satu tingkat, jika ini berada di floating cloud city. Itu akan hampir tidak masuk akal. Namun di Blue Wind mendalam istana, kondisi dan suasana berkali-kali lebih baik. Ada pelet pendukung yang diberikan, berbagai seni yang mendalam untuk dipelajari. Ada banyak guru yang berpengalaman dan program pelatihan yang matang. Di bawah lingkungan seperti ini, kemajuan semacam ini terlalu tidak dapat diterima, saudara junior Yun. Entah bagaimana, berita bahwa sesuatu telah terjadi padamu sebelumnya telah menyebar. Setelah Yuan Ba mengetahuinya, dia memiliki sesi menangis yang sangat besar. Setidaknya demi Yuan Ba, jangan pergi ke tempat yang berbahaya di masa depan lagi. Chang Yu berkata dengan lembut. Ketika dia memikirkan reputasi jahat Wasteland of Death. Bahkan jika Yun Che dengan aman berdiri di depannya, dia masih memiliki jejak rasa takut yang tersisa, ya ya. Saya sungguh-sungguh akan mengikuti instruksi kakak senior. Yun Che menjawab dengan cepat. Di bawah pertanyaan penasaran dari tiga orang, Yun Che memberi mereka versi ringkas pengalamannya di Wasteland of Death. Tentu saja, dia tidak memberitahu mereka tentang peri kecil. Mengenai trial Dewanaga, dia hanya mengatakan bahwa dia telah mengalami pertemuan aneh. Tanpa disadari, satu jam berlalu, tetapi Fen Juen masih belum muncul. Itu aneh. Berbicara secara logis, alasan Fen Juen berlatih begitu keras adalah agar di turnamen ranking angin biru, dia bisa menghadapi Fen Juebi untuk menghapus rasa malunya. Bagaimana mungkin dia terlambat dengan sengaja? Mungkinkah dia lupa tentang waktu di menara pengumpulan besar? Semakin banyak yang dipikirkan Qin Wuxiang tentang hal itu, semakin dia merasa itu adalah suatu kemungkinan. Dia mengalihkan pandangannya ke menara pengumpulan mendalam, dan berkata kepada Xia Yuanba, Yuanba, periksa apakah Fen Juen berada di ruang terdalam nomor satu di menara pengumpulan mendalam. Ruang mendalam nomor satu ada di sisi kanan lantai dua menara pengumpulan mendalam. Menara pengumpulan yang dalam. Aku. Aku pergi. Xia Yuanba menunjuk pada dirinya sendiri. Awalnya, dia kaget dan tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Bagaimanapun, menara pengumpulan yang mendalam adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid istana dalam. Dikatakan bahwa budidaya di tempat itu akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Murid-murid istana luar dan istana tengah hanya bisa melihatnya dengan penuh tanpa berani berharap bahwa mereka bisa masuk. Juga, Fen Juen berada di peringkat nomor satu di istana dalam dan bahkan seluruh istana mendalam angin biru. Banyak murid yang berada di tingkat yang lebih rendah dari istana dalam hanya mendengar reputasinya tetapi tidak pernah melihatnya. Mereka semua memperlakukannya dengan campuran rasa ingin tahu dan kerinduan, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. En-en, Yuanba, kamu pergi. Aura di menara mengumpulkan sangat istimewa. Anda bahkan mungkin mendapat sedikit manfaat dari dalam. Yun-Ce berkata sesuai, namun, jika Fen Juen benar-benar ada di dalam, Anda harus berhati-hati ketika mendekatinya. Orang itu mungkin tidak memiliki temperamen yang baik. Baiklah, saya mengerti. Xia Yuanba dengan bersemangat berlari seperti anak kecil ke menara yang sebelumnya hanya bisa dia lihat dari jauh, Qin Wu Shang sudah menebak dengan benar. Fen Juen memang lupa waktu selama persiapan terakhirnya untuk turnamen peringkat. Dalam beberapa saat, Xia Yuanba telah kembali, tetapi dia tidak sendirian. Seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, berpakaian hitam, dengan wajah sekeras pisau berjalan di depan Xia Yuanba. Tatapannya masih seperti genangan air tanpa riak. Dia berjalan pelan dan mantap, dengan ritme naik dan turun yang jelas dan arogansi sedalam tulang. Fen Juen, Fen Juen berjalan mendekat. Tatapannya tertuju pada Qin Wu Shang, Chang Yu dan Yun Che hanya sesaat, tidak peduli untuk memberi mereka pandangan kedua. Dia berhenti di depan alangsal juraksasa terbesar, dan dengan dingin berkata, pergi, bahkan mengesampingkan fakta bahwa dia membuat Qin Wu Shang, yang memiliki status wakil kepala istana dan putri Chang Yu, yang berasal dari keluarga kekaisaran, menunggunya untuk jangka waktu yang begitu lama dan belum meminta maaf atau menjelaskan sendiri, dia tidak punya sopan santun. Hanya satu kata, Go, dikeluarkan seolah itu adalah perintah. Seolah-olah dia adalah orang yang paling penting di bawah langit. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang layak diperhatikan, Yun Che menatap Fen Juen sekilas sebelum berbalik untuk melihat Xia Yuanba. Dia hendap mengatakan sesuatu tapi kemudian, kerutan muncul di dahinya, karena cara Xia Yuanba berjalan jelas tidak wajar. Kaki kanannya terus tertatih-tatih, seolah-olah itu menderita luka pedih. Saat berjalan, lengan kanannya bergerak dalam ritme yang tidak wajar. Xia Yuanba sudah bekerja keras untuk berpura-pura tidak ada yang terjadi, tetapi bagaimana ia tidak bisa bersembunyi dari mata Yun Che, Yun Che dengan cepat berjalan untuk mendukung Xia Yuanba dan bertanya, Yun Ba, Apa yang terjadi padamu? Apakah Anda menderita cederah? Tidak, aku tidak melakukannya. Pertanyaan Yun Che menyebabkan Xia Yuanba menunjukkan sedikit panik. Dia dengan cepat menyangkal, aku hanya. Ketika aku berjalan menuruni tangga di menara pengumpulan mendalam, aku ceroboh dan jadi aku terpeleset dan jatuh. Dengan fisikmu, bahkan jika kamu jatuh dari tangga sepuluh kali, tetap saja tidak akan seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu seorang murid istana batin yang jahat menyakiti Anda? Alis Yun Che miring menjadi dua celah pedang, katakan padaku dengan jujur. Dengan saya di sekitar. Tidak ada yang bisa menggertak Anda. Terlepas dari siapa itu, saya akan membuatnya membayar harganya. Sungguh. Tidak apa-apa. Xia Yuanba terus-menerus menyangkal, dan saat itu, suara dingin penuh dengan penghinaan mendalam layang, hal yang tidak berguna ini yang hanya dari real mendalam dasar benar-benar berani berjalan di depan saya, jadi saya mengukir ingatan ke dalam dirinya. Apa jenis harga apa yang Anda persiapkan untuk membuat saya membayar, Yun Che berbalik, dan tatapannya jatuh pada Fen Juen. Matanya menyipit dan cahaya di matanya menjadi sedingin es, apakah kamu yang melukai Yuanba? Sangat bagus. Segera minta maaf kepada Yuanba dan kemudian tampar dirimu tiga kali. Kalau tidak, saya akan memastikan Anda tidak akan pernah berpartisipasi dalam turnamen peringkat di masa hidup ini. Bab 198 menerima pedang flaming tanpa senjata. Begitu Fen Juen memasuki istana mendalam blue-in, ia segera mengambil posisi pertama dari peringkat mendalam surgawi, dan tidak ada yang berani memindahkannya. Dengan tambahan latar belakang yang mengejutkan, di blue-in mendalam pales, dia adalah keberadaan seperti dewa di mata banyak murid. Mereka hanya bisa mengagumi dan ingin menjadi seperti dia, tidak ada yang berani memprovokasi dia, untuk berani berbicara seperti ini kepadanya, Yun Che pasti satu-satunya. Bahkan orang yang benar-benar sombong lainnya, seperti Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong, pasti tidak akan berani melakukannya, Fen Juen tidak marah sedikit pun setelah mendengar kata-kata Yun Che. Emosinya tidak berflutuasi sama sekali. Karena, di matanya, orang di depannya sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya marah. Dia dengan ringan meludahkan tiga kata, dengan hanya kamu, ya, hanya dengan aku. Bertentangan dengan Fen Juen, Yun Che tidak menyembunyikan kemarahannya sama sekali. Pandangannya tentang Fen Juen juga segera berubah. Pertama kali dia bertemu Fen Juen, dia hanya merasakan aura kesombongan yang mendarah daging dan sangat dalam. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa bukan hanya Fen Juen yang sombong, dia gila, dan gila dengan jenis, penghinaan. Setelah semua, dia datang dari klan surga pembakaran, salah satu sekte teratas dalam kekaisaran angin biru. Terlahir dari klan jenis ini, dia memiliki konsep yang jelas tentang orang yang unggul dan orang yang lebih rendah, sejak usia yang sangat muda. Di Buin mendalam pales, mungkin semua orang yang dilihatnya adalah orang yang lebih rendah. Baginya, secara pribadi mengajar, orang yang lebih rendah, pelajaran dianggap sebagai benar dan tepat, huh, kalian berdua, kedua orang ini bertemu dengan pedang terhunus dan busur ditekuk pada pertemuan pertama mereka. Qin Wu Shang baru saja akan bersiap untuk menghentikan mereka ketika Chang Yu memberi isyarat padanya untuk berhenti, lalu diam-diam menggelengkan kepalanya padanya. Dia sangat jelas bahwa Yun Che adalah orang yang sangat pendendam. Untuk masalah-masalah lain, ia akan mengakui dan tidak membantah, tetapi menyakiti orang-orang yang dekat dengannya akan secara serius memicu kemarahannya, jika ini terjadi, tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi. Jejak ejekan muncul di wajah kaku Fen Juen, aku yang memutuskan apakah aku memiliki kualifikasi, bukan kamu. Suara Yun Che juga menjadi dingin. Dia berjalan menuju Fen Juen, dan berkata dengan berat, sepertinya kamu tidak berencana untuk meminta maaf. Sangat baik. Aku sudah memberimu kesempatan, kaulah yang tidak menginginkannya. Sekarang, aku tidak hanya ingin kamu meminta maaf kepada Yuan Ba. Kamu juga harus berlutut dan bersujud padanya. Setelah berbicara, kaki Yun Che terhuyung. Kecepatannya meledak secara cepat, dan tangannya meraih dada Fen Juen, kau mencari mati, menghadapi serangan yang disengaja Yun Che, Fen Juen bahkan tidak mengangkat tangannya. Sebuah tinju melesat keluar, dan segumpal api tiba-tiba menyala di atas tinju. Tangan kanan Yun Che tiba-tiba membentuk kepalan juga, bertabrakan dengan tinju Fen Juen, Bang, embusan kekuatan besar yang jauh melampaui perkiraan Fen Juen melesat dari titik tinju mereka bertabrakan. Meskipun Fen Juen tiba-tiba menjadi waspada, kemudian segera menggunakan energinya yang dalam, dia masih tidak dapat menahan hembusan kekuatan tirani itu. Dia dengan paksa diledakkan ke belakang, dan terus didorong mundur beberapa langkah setelah mendarat di tanah, dilemparkan ke dalam kekacauan untuk sementara waktu, dan Yun Che berdiri di posisi aslinya, apalagi kakinya, bahkan bagian atas tubuhnya tidak bergerak mundur sama sekali, tangan kanannya, bahkan seluruh lengannya, terasa pegal. Fen Juen tidak dapat menahan keheranan di dalam hatinya. Karena kekuatan semacam ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang praktisi yang mendalam di True Deep Mendalam Realm, dan sebagai serdadu kelima dari alam mendalam spirit, dia telah ditempatkan dalam posisi yang memalukan oleh satu serangan dari seorang murid real mendalam real. Baginya, ini adalah penghinaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Adapun kesombongannya yang sudah mendarah daging, ini tidak diragukan lagi adalah menginjak-injak yang berat. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan kemarahan yang tak terbatas karena kedua matanya menjadi sangat dingin, dan Yun Che yang menentangnya memilih untuk menuangkan minyak ke atas api pada saat ini. Ini adalah kekuatan nomor satu Hyah Fen Lee mendalam ranking. Ternyata itu hanya sebanyak ini, itu benar-benar membuat seseorang ingin tertawa lepas. Kau pacaran mati, kau pacaran dengan Fen Juen, benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Pertama kali itu dengan Ejekan, dan kali ini dengan niat membunuh yang sedingin es. Sebuah cahaya berapi-api menyala di antara tangannya dan great sword merah tua delapan kaki muncul. Pedang ini adalah senjata sekte Burning Heaven Clan, Burning Heaven Sword, dan itu juga seni mendalam jiwa Burning Heaven Clan. Buka senjatamu, aku akan memberimu. Kematian yang mulia. Kata Fen Juen dengan ekspresi muram, Yun Che memeluk dadanya, dan berkata dengan senyum dingin, dengan kamu sendiri, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menggunakan senjata saya. Kamu mendapatkan kematian, tiga kata kali ini dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh Fen Juen yang ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia, putra master klan-klan surga yang terbakar. Telah dihina dengan cara ini. Menyusul munculnya kemarahan dan niat membunuh, api juga mulai menyala pada pisau api merah, meninggal dunia, siluet Fen Juen bergetar, dan pedang merah menyala dengan api memangkas keras di udara dengan suara menusuk telinga, berbalik ke arah kepala Yun Che. Sebelum pedang itu tiba, embusan udara yang tak tertandingi mengepul, tapi panas seperti ini tidak berpengaruh pada Yun Che sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan sensasi yang sangat nyaman. Menatap pisau api merah Fen Juen yang mengiris ke arahnya, dia tidak mundur atau bergerak maju, tidak menghindarinya atau menyerah padanya, dan tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya keluar dengan santai. Meraih langsung ke pedang api merah tua, tindakan ini menyebabkan Qin Wushang, Chang Yu, dan Xia Yuanba menjadi pucat karena ketakutan. Melihat penampilan Yun Che, jelas dia ingin menerima pisau api merah Fen Juen tanpa senjata. Menerima pisau telanjang tanpa senjata tidak bisa dianggap kejadian langka, tapi itu hanya bisa terjadi antara dua orang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Perbedaan ini harus setidaknya lima level. Dan bahkan jika ini benar, itu masih akan disertai dengan bahaya besar, dan orang macam apa itu Fen Juen? Tidak hanya kekuatannya yang lebih besar dari Yun Che, itu lebih kuat dengan lima level. Selain itu, bila api merah di tangannya, hampir bisa dianggap sebagai senjata mendalam bumi. Itu dinyalakan dengan Burning Heaven Flames yang bisa melelehkan baja. Jika pedang ini benar-benar melakukan kontak, bahkan baja halus akan patah, apalagi tubuh manusia, Junior Bruder Yun, cepatlah pergi. Chang Yu berteriak tanpa sadar, dan ekspresinya dipenuhi dengan alarm. Qin Wu Shang juga sangat khawatir di dalam hatinya, tapi dia terlalu jauh dari keduanya, meskipun dia adalah seorang praktisi mendalam langit, dia tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Dia hanya bisa menonton tangan kanan Yun Che meraih pisau api merah Fen Juen dengan mata terbuka, setelah itu, adegan langsung berhenti. Tidak ada suara kulit dan daging yang dipotong, tidak ada tanda-tanda darah meledak, dan tidak ada adegan tangan Yun Che dan seluruh lengan yang terputus. Pisau api merah dan tangan Yun Che sama-sama terpasang di tempatnya, tepatnya, tangan Yun Che dengan kuat meraih titik keseimbangan dari pisau api merah, membuat pisau api merah tidak dapat bergerak turun sedikitpun. Dan pedang api merah itu bukan satu-satunya yang berhenti, mengikuti kilasan tatapan Yun Che. Api pada pisau api merah padam dengan kecepatan gelombang jatuh yang cepat, tanpa meninggalkan jejak, setelah menerima bila api merah menyala dan memadamkan Burning Heaven Flammy, Qin Wu Shang, Chang Yu, dan Xia Yuanba sangat terkejut, dan Fen Juen menjadi semakin kewalahan dengan kengerian. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa pikiran Fen Juen masih berantakan. Energi mendalam Yun Che meledak keluar, dan dia dengan paksa meraih titik keseimbangan dari pisau api merah, mengambilnya dari tangan Fen Juen. Dia dengan kejam menendang keluar dengan kaki kirinya, bertabrakan berat dengan perut bagian bawah Fen Juen. Fen Juen menjerit teredam, lalu terbang mundur ke tanah, Yun Che santai melemparkan pisau menyala merah di belakangnya, dibebankan ke Fen Juen yang terbentang seperti kilat, lalu melangkah berat di punggungnya, menyebabkan energi mendalam yang baru saja dikumpulkannya untuk segera menghilang. Yuanba datang ke sini untuk menerima permintaan maaf kotowunya. Kata Yun Che kepada Xia Yuanba sambil menginjak Fen Juen. Kekuatannya sangat tirani, dan kaki kanannya seperti gunung besar menekan punggung Fen Juen, membuatnya sehingga bahkan jika dia menggunakan semua energinya, dia masih tidak akan bisa bangun, ini adalah hasil yang tidak terduga untuk semua orang yang hadir, bahkan Qin Wu Shang terpana di tempat, apalagi Xia Yuanba dan Chang Yu. Setelah tiba dari kelan langit terbakar, Fen Juen, yang telah mendominasi istana mendalam angin biru sepanjang waktu, sebenarnya telah dikalahkan oleh Yun Che mendalam yang benar. Dan itu adalah kekalahan telak. Belum lagi melukai Yun Che, Burning Heaven Sword-nya sebenarnya telah diterima tanpa senjata, setelah mendengar kata-kata Yun Che, Xia Yuanba berjalan pusing. Tepat saat dia berjalan dekat, kaki Yun Che tiba-tiba bergerak dari punggung Fen Juen ke lehernya, menyebabkan dahinya menabrak tanah dengan keras, Yun Che aku akan membunuhmu. Fen Juen melolong mirip binatang buas liar, dan seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang tak terbandingkan liar, meskipun dia masih belum meminta maaf, dia akhirnya bersujud. Yuanba, jika kamu masih belum melampiaskan amarahmu, kamu bisa datang dan memukulinya. Saya berjanji dia tidak akan bisa melawan. Yun Che terus menginjak Fen Juen, dan berkata kepada Xia Yuanba dengan ekspresi ringan, ini. Tidak apa-apa, itu. Itu sudah cukup. Xia Yuanba menelan seteguk air liur dan buru-buru menolak. Tidak yakin apakah dia merasakan kegembiraan atau alarm di dalam hatinya. Ipar laki-lakinya sendiri sebenarnya telah mengalahkan Fen Juen semudah ini. Fen Juen, orang nomor satu di istana dalam, sebenarnya bersujud kepadanya, dia merasa otaknya menjadi pusing sesaat. Semua ini hampir seolah-olah dia dalam mimpi, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Bunuhmu, lolongan Fen Juen menjadi semakin serak dan sedih, tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak akan bisa membebaskan diri dari menginjak-injak Yun Che. Pada saat ini, segumpal api tiba-tiba menyala di punggungnya dan melesat ke atas, naik ke ketinggian 3 meter dalam sekejap, bermain dengan api di depanku. Yun Che tertawa dingin. Kakinya bergerak, dan api yang menyala ke atas tiba-tiba menyerbu ke arah yang berlawanan, secara langsung menghancurkan penghalang energi mendalam Fen Juen, dan membakar punggungnya, NGHA. Kedua mata Fen Juen terbuka lebar, dan dia memancarkan lolongan yang sangat menyakitkan. Yun Che membungkuk sedikit, menatapnya, dan berkata dengan dingin, Fen Juen, jangan berteriak begitu enggan. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi hari ini. Orang yang menghina orang lain pada gilirannya akan selalu dipermalukan. Ah. Setelah mendengar saya mengatakan ini, apakah Anda masih ingin menghina seseorang yang hanya di alam mendalam dasar, yang tidak memiliki latar belakang? Yang hanya, orang inferior, yang tidak ada apa-apanya di mata Anda? Tapi di mataku, hidupmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu rambut di kepala Yuan Ba, aku hanya tidak mengerti apa yang kamu, Fen Juen, bisa sangat sombong dan tergila-gila. Saya mendengar Anda datang ke Bluin mendalam istana saya setelah menderita kekalahan telak dari saudara kedua Anda, Fen Juebi. Sejak saat itu, Anda hanya pecundang yang datang ke Bluin mendalam istana dengan ekor Anda di belakang punggung Anda. Aku lebih muda darimu, dan kekuatanku yang dalam juga jauh lebih rendah dari milikmu, namun kamu bahkan tidak bisa mengambil tiga serangan langsung dari saya. Anda mengatakan Yuan Ba adalah sampah? Lalu bagaimana dengan Anda? Memanggilmu sampah akan memujimu? Sampah seperti Anda menganggap orang lain di bawah Anda? Lelucon yang luar biasa? Setiap kata Yun Che seperti pisau mencungkil sedikit hati Fen Juen. Ketika Yun Che selesai berbicara, kakinya terbang keluar, menendang Fen Juen jauh, Fen Juen berdiri dengan ekspresi pucat. Setiap sendi di tubuhnya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, dan tubuhnya berubah menjadi putih pucat dengan niat membunuh dan penghinaan. Dia tidak mengenakan biaya tak terkendali, alih-alih, dia mengambil pisau api merah tua, mengepalkan giginya, dan berbicara sambil menekankan setiap suku kata, penghinaan. Aku telah menderita hari ini. Aku akan mengembalikannya. Seratus kali. Seribu kali lipat, setelah berbicara, dia menyeret tubuhnya yang penuh dengan rasa sakit. Membawa embusan niat membunuh dan kebencian yang tak tergoyahkan, dan berjalan tertatih-tatih. Dia tidak berjalan menuju tempat tinggalnya atau menara pengumpulan yang mendalam, tetapi menuju pintu keluar istana dalam, menonton siluet Fen Juen, alis Yun Che tenggelam, dan dia terengah-engah sejenak. Dia juga memiliki firasat bahwa pelajaran yang dia ajarkan Fen Juen sangat mungkin menjadikannya musuh yang menakutkan. Musuh seperti orang gila, tapi dia pasti tidak akan menyesalinya. Kepala istana Kin, maaf, saya sudah memaksa murid yang berpartisipasi lainnya pergi. Yun Che berkata meminta maaf kepada Kin Wushang. Ini. Mendesah. Seperti masalah berdiri, Kin Wushang tidak bisa menyalahkan Yun Che untuk apapun. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, lupakan saja, kamu tidak bisa disalahkan, dia harus disalahkan atas semua yang terjadi. Setelah dia datang ke Bluein mendalam pales, dia tidak menempatkan siapapun di matanya dan menyerang banyak orang. Sudah saatnya seseorang memberinya pelajaran. Hanya saja, apa yang kamu katakan sedikit tidak perlu dan memaksanya untuk bersujud adalah. Sik, dia adalah putra pemimpin klan surga yang membakar dan dia belum pernah mengalami penghinaan semacam ini dalam hidupnya sebelumnya. Saya melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Dengan temperamennya, jika dia tidak menderita kerugian kecil hari ini, dia pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. HMPH, toh, dia terlalu muda. Kata Yunce ringan, dia mengatakan pernyataan terakhirnya dengan cara yang tua dan berpengalaman dan Changyu segera tersenyum ketika dia mendengar. Karena Yunce jelas lebih muda dari Fenjuen, bab 199, kecantikan nomor satu, kita harus menyanyiakan upaya lagi untuk menyelesaikan masalah murid yang bersaing. Memilih murid-murid yang mengambil tempat keempat dan kelima dalam kompetisi seleksi harus baik-baik saja, tetapi proses menemukan mereka dan mempersiapkan mereka mungkin memerlukan sedikit waktu. Kata Kinwuyo agak tak berdaya, tiba-tiba, Yunce berkata, Kepala Istana Kin, Kakak Senior mengatakan sebelumnya bahwa peringkat kekuatan dari turnamen ranking ditugaskan sesuai dengan murid peringkat tertinggi. Dan bukan peringkat rata-rata para murid. Apakah ini benar? Kinwuyo mengangguk, ini memang benar. Sebagai contoh, jika beberapa murid dari suatu kekuasaan menempati urutan pertama dan dua murid lainnya tidak berada dalam urutan 100 teratas dan para murid dari kekuatan yang lain menduduki peringkat kedua, ketiga, dan keempat, yang pertama masih menempati peringkat pertama dan yang kedua akan berada di peringkat kedua. Ini karena mampu menumbuhkan pembangkit tenaga listrik puncak adalah tanda kekuasaan yang paling penting. Yunce tersenyum dan berkata dengan angkuh, lalu, kalau saja aku mewakili keluarga kekaisaran di turnamen, bukankah itu cukup? Meskipun Feng Juen, Feng Bufan, dan Fang Fei Long tidak lemah, saya yakin peringkat mereka pasti tidak akan lebih tinggi dari saya. Tidak ada murid lain di dalam istana mendalam yang mampu melampaui saya juga. Jika demikian, tidak perlu membuang waktu dengan memanggil murid lain. Ini, apa yang kamu katakan memang benar, tetapi, berpartisipasi dalam turnamen peringkat blue win adalah kesempatan yang langka. Terlepas dari peringkat, menyaksikan turnamen secara pribadi tidak ada bedanya dengan hadiah bagi setiap praktisi muda yang mendalam. Secara alami, kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini. Kata Kin Wiyo, aku mengerti poin ini. Yunce berkata, jika ada banyak waktu, kita memang akan dapat memilih kembali dua murid untuk berpartisipasi dalam turnamen. Tapi hanya ada waktu dua hari sampai turnamen ranking, jika kita pergi sekarang, kita sudah akan terdesak waktu. Jika kita memilih dua murid lain dan mempersiapkan mereka, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Dan jika kecelakaan kecil terjadi saat bepergian, itu mungkin menyebabkan tidak sampai ke vila pedang surgawi tepat waktu, dan semuanya akan sia-sia. Ini, Kin Wushang tidak dapat membantah kata-kata Yunce. Yunce berbalik dan bertanya kepada Xia Yuanba, Xia Yuanba, apakah Anda ingin menonton turnamen ranking? Ah? Ya. Tentu saja. Xia Yuanba menganggukan kepalanya seperti cewek kecil yang mematuk biji-bijian. Sejak saya masih sangat muda, saya telah mendengar Paman Sikong berbicara tentang turnamen ranking. Dia mengatakan bahwa semua jenius muda puncak berkumpul di sana. Mampu menyaksikan pertempuran secara pribadi adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tentu saja saya bermimpi pergi ke sana. Pada titik ini, ekspresinya meredup, tapi saya tidak punya kualifikasi untuk memasuki tempat seperti itu. Saya hanya di realm dalam realm sekarang. Kembali di Floating Cloud City, saya tidak dianggap banyak dan saya baru menyadari setelah tiba di Bluein mendalam istana bahwa saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membersihkan tanah dengan kekuatan mendalam yang sangat sedikit yang saya miliki. Adapun turnamen ranking, saya tidak akan berani memiliki harapan yang berlebihan untuk seluruh hidup saya. Kakak Ipar, Anda harus melakukan yang terbaik di turnamen ranking dan mendapatkan peringkat yang baik. Ketika Anda kembali, Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sana. Tidak. Aku menolak. Aku terlalu malas untuk memberitahumu tentang itu. Kata Yunce sambil tersenyum, Eh. Xia Yuanba menggaruk kepalanya, jika kamu ingin melihat seperti apa ranking turnamen itu, maka kamu harus pergi melihatnya sendiri. Setelah Yunce selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Qin Wushang, Kepala Istana Qin, saya hanya punya satu permintaan egois yang saya harap Kepala Istana Qin akan menyetujui. Karena memilih kembali murid yang bersaing, kemungkinan besar akan menunda kami dan mengosongkan tempat. Bagaimana kalau membawa Yuanba bersama kami? Di tengah-tengah pidato Yunce, Qin Wushang sudah mengerti apa yang ingin dia katakan dan hanya bisa memaksakan senyum. Ini akan membuat segalanya sulit bagi saya. Hal semacam ini, sama sekali tidak pernah terjadi. Membawa seorang murid yang hanya di elementari mendalam realm untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat bahkan akan lebih dari sorotan daripada membawa Feng Bufan dan Fang Fei Long yang lumpuh. Bagaimana hal semacam ini pantas? Itu hanya menyebabkan gangguan. Jika dikatakan dengan kasar, membawa seorang murid di elementari mendalam-mendalam untuk berpartisipasi dalam pertemuan elit terbaik di turnamen peringkat. Sederhana menyeret kelas seluruh turnamen peringkat. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, itu bahkan mungkin bahwa semua jenis cemohan dan cemohan akan diarahkan ke istana mendalam bluin, dan bahkan seluruh keluarga kekaisaran akan tenggelam di dalamnya, tapi Chang Yu tidak peduli tentang itu. Menghadapi Yun Che bahwa dia pikir dia, kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali, hatinya saat ini tertuju pada orangnya. Setelah menekan emosinya dan kehilangan semua harapan, dan kemudian menjadi dibanjiri dengan kejutan besar yang menyenangkan, identitas putri kaisar apa, turnamen peringkat apa, semuanya dibuang dengan penampilan Yun Che. Apapun yang dikatakan Yun Che adalah apa yang harus terjadi, kepala istana kin. Apa yang dikatakan saudara junior Yun itu benar, jika kita mulai memilih kembali murid, kita mungkin tidak akan membuat turnamen peringkat. Meskipun membawa Yuan Ba agak tidak pantas, Anda juga telah melihat kekuatan junior berater Yun. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Fen Juen, jadi dia pasti akan mendapatkan peringkat yang sangat bagus dan mewakili keluarga kekaisaran. Bagi junior berater Yun untuk memiliki permintaan seperti ini, sama sekali tidak masuk akal, karena putri bulan biru telah membuka mulutnya yang terhormat, Qin Wu Shang secara alami tidak bisa membantah, dan tertawa masam. Baiklah, karena yang mulia juga merasa seperti ini, maka kita tidak akan memilih murid lain dan membawa Yuan Ba. Saat dia mengatakan itu, dia mengerang di dalam hatinya. FCK! Apa-apaan ini? Turnamen ranking dewin adalah masalah yang sangat penting dan serius. Dari yang asli memutuskan untuk ikut serta tiga murid, dua telah lumpuh dalam sekejap mata dan satu telah pergi. Yang menggantikan mereka adalah seseorang yang begitu kuat sehingga dia selalu keluar dari harapan semua orang dan orang yang lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Masalah besar ini yang akan berdampak pada reputasi keluarga kekaisaran sepenuhnya telah menjadi semeraut dan berantakan seperti permainan anak-anak, lupakan saja, mari kita lakukan dengan cara ini. Namun, sebagai gantinya, Yun Che, aku juga punya dua permintaan. Qin Wushang berkata dengan ekspresi serius, nomor satu, Yuan Ba bisa pergi, tetapi statusnya hanya bisa sama dengan kita, pengawalan, dan bukan sebagai pesaing. Baik. Yun Che mengangguk. Apa yang dia inginkan adalah untuk memenuhi impian Xia Yuan Ba secara pribadi menonton turnamen. Adapun memungkinkan dia untuk berpartisipasi, bahkan jika Xia Yuan Ba benar-benar ingin bersaing, dia tidak akan mengizinkannya. Karena dalam turnamen itu, Xia Yuan Ba benar-benar terlalu lemah. Jika lawan itu hanya sedikit berbahaya, Xia Yuan Ba mungkin akan terluka parah. Nomor dua. Qin Wushang menatap Yun Che secara langsung, dan berkata dengan sangat serius, saya harap peringkat individu Anda di turnamen ranking bisa masuk dalam seratus besar. Dengarkan dengan baik, itu adalah peringkat individu, dan bukan peringkat kekuatan. Ah. Sebelum Yun Che bisa menjawab, Chang Yu menjerit kaget. Dalam turnamen ranking terakhir, keluarga angin biru kekaisaran peringkat 230 di peringkat kekuatan, tetapi hanya peringkat 537 di peringkat individu. Jika ada kekuatan lain yang memiliki peringkat ini, itu bisa dianggap sangat terhormat dan cukup untuk diakui sebagai penguasa. Tetapi untuk keluarga kekaisaran besar, yang mampu membalikan langit, untuk di peringkat seperti itu, mereka hanya bisa dianggap sebagai bahan ejekan. Dan mereka telah di peringkat ini sebagai penghancur selama bertahun-tahun. Apalagi peringkat individu, bahkan memasuki peringkat teratas dalam peringkat kekuasaan adalah sesuatu yang selalu diimpikan oleh kaisar angin biru. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Dan kali ini, Qin Wu Shang benar-benar mengatakan dia ingin Yun Che masuk dalam peringkat seratus teratas di peringkat individu, yaitu, di antara semua jenius puncak di bawah usia 20 di dunia, ia harus menyerbu ke dalam seratus besar, dan untuk bisa memasuki seratus teratas, tidak ada yang bukan. Pembangkit tenaga listrik top di antara pembangkit tenaga listrik. Tidak seorang pun tidak akan menjadi terkenal di seluruh dunia dan prestise untuk mengguncang empat lautan di masa depan, dan jika Yun Che benar-benar mendapatkan peringkat teratas dalam peringkat individu. Maka peringkat kekuatan keluarga angin biru kekaisaran tidak akan sesederhana hanya dengan memasuki seratus teratas, sangat mungkin itu bisa langsung masuk 50 besar. Bahkan bisa menghapus semua aib mereka dan membuat orang lain menaikkan alis mereka karena terkejut, untuk Qin Wu Shang untuk memberikan Yun Che tujuan ini, dia jelas tidak sengaja mencoba membuat hal-hal sulit atau memaksanya untuk membuat janji palsu. Yun Che langsung mengalahkan Feng Bu Fan dan Fang Fei Ilong, sangat mengejutkan Qin Wu Shang, dan baru saja mengungkapkan kekuatannya saat menghadapi Feng Juen, yang bahkan lebih mengejutkannya. Dia secara pribadi menyaksikan dua turnamen ranking terakhir, dan dia kurang lebih memahami tingkat kekuatan dalam turnamen ranking. Dengan spekulasi tentang kekuatan Yun Che, memasuki seratus teratas di peringkat individu sebenarnya mungkin, baiklah. Yun Che bahkan tidak memikirkannya, dan mengangguk langsung, aku pasti tidak akan mengecewakan kepala istana Qin. MN. Qin Wu Shang mengangguk dengan ceria, Yuan Ba, apakah kamu mendengar itu? Anda bisa ikut dengan kami ke turnamen ranking sekarang, cepat, terima kasih kepala istana Qin dan kakak perempuan Sueruo. Kata Yun Che kepada Xia Yuan Ba sambil tersenyum, pembicaraan mereka sudah lama meninggalkan Xia Yuan Ba begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia begitu bersemangat dan terkejut bahwa dia tidak bisa membuat kiri dari kanan. Berbicara bahkan lebih gagap, terima kasih kepala istana Qin. Terima kasih. Terima kasih, Suster Senior Sueruo. Aku, aku, aku. Aku benar-benar juga bisa pergi ke Ra. Turnamen ranking, hahaha, perilaku Xia Yuan Ba menyebabkan Qin Wu Shang tertawa. Dia memberi isyarat pada Xia Yuan Ba, Yuan Ba, datang ke sini dan duduk bersama saya di salju elang. Kami akan pergi sekarang. Ah. Oke. Oke 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 oke. Xia Yuan Ba mengangguk tanpa henti, lalu berjalan dengan Qin Wu Shang ke raksasa salju elang terbesar. Dengan fisiknya, tidak memilih elang terbesar akan menjadi kesalahan besar. Junior saudara Yun, ayo pergi. Salju kecil, ayo berangkat. Yun Ce dan Chang Yu dipasang elang salju raksasa lainnya. Kedua Giant Snow Eagles naik ke udara, dan tidak lama kemudian, menghilang jauh ke Cakrawala, elang salju raksasa mengendarai angin, dan naik ke ketinggian beberapa ribu meter dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, tetapi terbang dengan kemantapan yang luar biasa. Kecepatan kedua Giant Snow Eagles berbeda, dan tidak lama kemudian, mereka terpisah jarak yang sangat jauh, dan masing-masing tidak bisa melihat yang lain. Junior saudara Yun, Chang Yu yang selalu berjuang untuk menekan emosinya ketika orang lain di dekatnya, akhirnya memanggil Yun Ce saat dia memeluknya erat. Dia memeluknya dengan erat dan tidak melepaskannya sampai waktu yang sangat lama. Maaf, kakak senior. Kamu harus mengkhawatirkanku lagi. Yun Ce memeluk tubuh lembutnya, dan berkata dengan lembut, tidak. Ini salah saya, itu adalah pemikiran saya yang ceroboh. Saya seharusnya percaya. Percaya bahwa tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Lan Suiruo menutup matanya, dan berkata dengan lembut, saat dia diambia menikmati momen lembut ini, kakak senior, si raksasa salju elang menangis, dan kemudian berakselerasi sekali lagi. Tanpa disadari, mereka sudah terbang keluar dari perbatasan Blue Wind Imperial City, ini adalah kedua kalinya mereka mengendarai bersama elang salju raksasa. Pertama kali, juga membuat mereka mengalami cobaan dan kesengsaraan bersama. Perasaan yang dirasakan Chang Yu untuknya terbangun di sana. Sedikit demi sedikit, kepentingan sederhana yang melekat padanya menjadi ketergantungan mendalam yang kemudian menjadi keterikatan yang tidak bisa dilepaskannya, Chang Yu mencondongkan tubuh ke dada Yun Ce dan berkata dengan damai, Junior Bruder Yun, hubungan Anda dan Yuan Ba benar-benar baik. Ketika dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda, dia menangis seperti bayi. Ketika dia diintimidasi, kamu bahkan menjadi begitu marah. Kalian bahkan bukan kerabat yang berhubungan dengan darah, namun seperti itu. Tetapi saudara-saudara saya itu. Yun Ce sedikit mengangkat kepalanya dan menjawab sentimental, Yuan Ba dan aku sudah tumbuh bersama sejak muda. Ketika dia muda, fisiknya tidak sekuat ini. Sebaliknya, dia agak kurus dan lemah. Pada hari-hari itu, setiap kali dia diintimidasi, saya selalu melangkah untuk membantunya. Kemudian, ketika tubuhnya tiba-tiba melambung tinggi dan saya mendapati bahwa saya dilahirkan dengan pembuluh darah yang pincang, terlepas dari apakah itu ada di dalam atau di luar klan saya, hampir semua orang memandang rendah saya dan ada yang menindas saya. Pada saat itu, Yuan Balah yang melindungi saya, dia bahkan memutuskan hubungan dengan banyak teman bermainnya yang mencemooh dan menindas saya. Di mata saya, selain kakek dan bibi kecil, ia adalah satu-satunya kerabat dekat saya. Dan sekarang saya memiliki kekuatan untuk melindunginya, tidak peduli siapa yang berani menggertaknya. Saya jelas akan membuat pihak lain membayar harganya beberapa kali. Lipatan Bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya keluargamu? Kamu jelas juga punya istri. HMPH, Chang Yu bergumam dengan suara yang sangat kecil dan cemberut ringan di akhir, dipenuhi dengan kecemburuan sederhana dari seorang wanita muda, dia. Penampilan tak tertandingi siya King Yueh berenang di kepalanya. Dirinya yang berusia 16 tahun sudah sangat cantik. Dia belum melihatnya selama setengah tahun. Gadis yang sudah berusia 17 setengah tahun itu, mestinya telah berkembang menjadi persahabatan yang lebih elegan. Tetapi meskipun dia adalah istrinya atas nama, dia sebenarnya milik Frozen Cloud Asgard dan bukan dia. Dia dengan datar menjawab, meskipun dia memperlakukan saya dengan baik-baik saja, setidaknya tidak memandang rendah saya, dan selalu berusaha membela martabat saya yang sebelumnya lemah, dia tidak pernah menganggap saya sebagai suaminya, juga tidak mungkin dia menganggap saya sebagai dia. Kerabat dekat Di depan seorang gadis, yang terbaik adalah tidak berbicara terlalu banyak tentang gadis lain, belum lagi pihak lain memiliki hubungan yang sangat sensitif dengannya. Secara alami, Yunce mengerti hal ini. Dia segera mengganti topik pembicaraan, dan berkata, Benar, kakak senior. Apakah Anda pernah mendengar nama Chuyue-chan? Chuyue-chan. Kamu bilang Chuyue-chan. Reaksi Chang Yu jauh lebih intens dari yang diharapkan Yunce. Kakak senior tahu nama ini? Tentu saja saya tahu. Di dunia ini, berapa banyak yang tidak tahu nama ini? Yunce. Chuyue-chan. Kepala Frozen Cloud Asgard yang terkenal, Frozen Cloud Seven Fires. Sejak 20 tahun yang lalu, dia selalu menjadi kecantikan nomor satu Blue Wind Empire yang diakui secara publik dan juga ahli nomor satu generasinya. Tapi ketenaran kecantikannya jauh melebihi kekuatannya. Ketika berbicara tentang Chuyue-chan, ekspresi Chang Yu mengungkapkan banyak rasa sedih dan kerinduan, dahulu kala, mereka yang mengaguminya menutupi empat lautan. Hanya untuk memenangkan senyumnya, atau bahkan melihatnya sekali, banyak yang beranimati dan pergi menuju Frozen Cloud Asgard. Di antara mereka termasuk Master Sekte Siau Sekte saat ini dan Master Villa Hyavenly Sword Villa. Ayah saya juga termasuk, setelah ayah melihat Chuyue-chan sekali, ia tidak dapat membebaskan dirinya. Bahkan setelah dia menggantikan posisi kaisar. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak pernah memperhatikan permaisuri juga karena Chuyue-chan. Bahkan sekarang, dia secara tidak sadar mengenang tentang perikecantikan beku ini dengan ekspresi bingung, mulut Yunce sedikit ternganga. Bab 200 Rentang Gunung Pedang Surgawi dengan ekspresi bingung, mulut Yunce sedikit ternganga, dia tidak terkejut karena judul Chuyue-chan, nomor satu kecantikan. Dengan penampilannya yang benar-benar mempesona, gelar ini sangat layak. Dia tidak terkejut bahwa dia adalah salah satu, tujuh pre-frozen cloud, dan bahkan peringkat pertama. Setelah semua, dia memiliki kekuatan yang setengah langkah kereal mendalam kaisar. Dia juga samar-samar menebak hal ini sebelumnya, namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memiliki banyak pengagum ini, dan mereka semua akan menjadi sangat megah. Tidak termasuk yang lainnya, termasuk di antara mereka adalah Master Sektesiao Sek saat ini. Master Villa Heavenly Sword Villa saat ini, dan bahkan Kaisar Bluin, Chang Wan He. Dari ketiganya, yang reputasinya tidak menggoncangkan bumi, karena bahkan ketiganya mengagumi Chuyue-chan, jumlah total pria yang jatuh cinta bodoh dengan Chuyue-chan jelas akan menjadi angka yang akan mengejutkan seseorang hingga mati, dan jika orang-orang ini tahu bahwa peri kecantikan beku, mereka telah diserahkan kepadanya, apakah ia tidak perlu? Memikirkan ini, Yun Che hampir berkeringat dingin, Junior Brother Yun, ada apa? Tiba-tiba merasa seperti tubuh Yun Che sedikit bergetar, Chang Yu mengangkat kepalanya dan menetapnya dengan khawatir, tidak. Tidak ada apa-apa, anginnya besar. Agak dingin. Yun Che berkata dengan samar, dan kemudian memeriksa, lalu. Karena begitu banyak orang mengaguminya, apakah dia menyukai sesuatu? Karena kualitas pria yang mengaguminya semuanya. Yun Che menelan, sangat tinggi. Tidak. Chang Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya pernah mendengar bahwa Chuyue-chan dan saudara perempuannya sendirian di dunia tanpa dukungan sejak muda. Ketika mereka masih sangat muda, mereka dijemput oleh Nyonya Frozen Cloud Asgard. Para wanita dari Frozen Cloud Asgard semuanya memiliki hati yang es, dan tidak akan mengembangkan perasaan terhadap yang lain. Tentu saja, Chuyue-chan juga begitu. Juga, dia tampaknya membenci pria dari cara dia selalu menolak pengagumnya dengan kejam. Dan bagaimana dia bahkan mungkin membunuh mereka. Selain itu, baik kekuatannya sendiri maupun Frozen Cloud Asgard bertindak sebagai pencegahan, sehingga tidak ada yang bisa memaksanya. Karena itu, selama bertahun-tahun, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa mendapatkan rahmat baiknya. Bahkan tidak pernah ada pria yang bisa mendapatkan kesempatan untuk tinggal bersamanya, oh. Yunce mengangguk dan diam-diam menghela nafas lega. Dia hampir membiarkan kata, untungnya, keluar. Anda baru saja menyebutkan bahwa dia masih memiliki adik perempuan, MN, saudara perempuannya bernama Chuyue Lee, dan dia salah satu dari Frozen Cloud 7 Fireyes, yang berada di peringkat 5. Demikian pula. Dia juga kecantikan Frozen Cloud, dan mereka bersama-sama dinamai Chuyue Ultimate Duo. Namun, sama seperti Chuyue Chan, tidak ada yang pernah bisa mendapatkan kasih sayang. Junior saudara Yun, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Chuyue Chan? Apakah itu? Anda sudah melihatnya? Tepat ketika dia selesai bertanya, Changyu menyangkalnya sendiri, itu tidak mungkin, Chuyue Chan biasanya berada jauh di dalam Frozen Cloud Asgard. Dan dikatakan bahwa bahkan jika dia muncul, dia akan mengenakan kerudung, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melihat wajahnya. Mungkinkah Anda telah mendengar beberapa berita terkait dengannya dari suatu tempat? MN. Saya kira itu diperhitungkan. Jawab Yun Che, gelombang berdesir di hatinya. Untuk bersama Lan Sueruo, dia harus menghadapi Fen Chuyue Cheng. Tetapi jika dia ingin sepenuhnya mendapatkan Chuyue Chan, ayah, sial. Tanpa berbicara tentang level Chuyue Chan, sekelompok pria yang sangat bergensi telah jatuh cinta padanya selama setengah hidup mereka, bahkan tidak melihat kecantikan nomor satu blue in, namun mereka telah disapu bersih oleh seorang junior. Jika orang-orang ini tahu, mereka bahkan tidak akan berhenti membunuhnya, memberi makan anjing-anjing setelah mencabik-cabiknya akan dianggap ringan, angin bertiup di telinganya. Melihat ke bawah untuk mendapatkan pandangan mata burung, hamparan luas tanah di bawahnya buram dan membentang hingga batas-batas persimpangan langit dan bumi. Saya peraksasa salju elang berhenti mengepak, dan mereka meluncur dalam angin, terbang ke depan secepat kilat. Kehavenly Sword Mountain Range terletak di dalam perbatasan Kekaisaran Angin Biru tetapi tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Kekaisaran Angin Biru. Sebaliknya, itu hanya milik Kehavenly Sword Villa. Ini awalnya tanah milik Kekaisaran Angin Biru dan itu dinamai Kehavenly Cloud Mountain Range tetapi setelah Kehavenly Sword Villa menjadi pengaruh terbesar di Kekaisaran, keluarga Kekaisaran telah sepenuhnya memberikannya kepada mereka dalam upaya untuk memenangkan mereka. Dan dengan demikian, Kehavenly Sword Villa berganti nama menjadi Kehavenly Cloud Mountain Range menjadi Kehavenly Sword Mountain Range. Rentang Gunung Pedang Surgawi membentang sejauh 400 km dari utara ke selatan dan 450 km dari timur ke barat. Puncak utamanya mencapai beberapa ribu meter dan dinamai Pedang yang menembus Puncak Langit. Mengabaikan semua gunung pendek itu, masih ada enam puncak berikutnya yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Sejak Aura mengerikan sepertinya datang menyerang Indra seolah-olah seluruh pegunungan dikelilingi oleh gelombang energi Pedang Tajam, es yang orang hanya bisa melihat dari jauh tetapi tidak berani untuk mendekati. Kehavenly Sword Villa terletak di dalam puncak utama dan enam puncak berikutnya. Seluruh villa membentang sejauh lebih dari 25 km. Jauh di atas, Langsal Juraksasa sudah mulai turun saat Changyu menunjuk ke puncak sebelum mereka yang mencapai melalui awan sambil menjelaskan kepada Yun Che lebih dari 25 km, Bisakah itu masih disebut villa? Ini praktis sebuah kota kecil. Kata Yun Che terkejut, Changyu melanjutkan berbicara seluruh pegunungan ini milik Havenly Sword Villa. Tanpa izin, tidak ada yang bisa menginjakan kaki ke pegunungan yang sangat luas ini. Di dalam jajaran pegunungan yang luas ini terdapat persediaan segala macam harta karun. Batu permata, jamu, area binatang mendalam yang tak berujung yang telah ditinggalkan secara khusus, serta banyak tempat pelatihan dan uji coba yang ada atau yang ada secara alami. Tentu saja, pasti ada tempat rahasia yang tidak diketahui orang lain. Yun Che terdiam. Informasi dalam dermawan Thehavenly Sword Villa dapat dikatakan tidak terbayangkan, itu sudah mendekati malam. Awal turnamen peringkat dijadwalkan besok sore, dan dengan perhitungan, mereka masih bisa mencapai sana tepat waktu, Villa Master Surgawi Sword Villa saat ini bernama Ling Yue Feng, dan tahun ini dia berumur 51 tahun. Dia adalah yang termuda di Kekaisaran Angin Biru yang telah mencapai Realm Kaisar yang sangat dihormati dalam 300 tahun ini. Tahun ia 47, ia telah menembus puncak alam mendalam langit dan secara resmi melangkah ke Kaisar alam mendalam, melemparkan seluruh Kekaisaran Angin Biru ke dalam kegemparan besar. Ayah saya bahkan secara pribadi mengunjunginya untuk memberikan selamat. Chang Yu Main-Mai menjulurkan lidah merah mudanya dan berkata dengan sangat langsung, Wow, Kaisar mendalam Realm. Saya pernah mendengar bahwa semua orang di alam itu disebut Tahta. Bahkan seumur hidupku, aku tidak akan pernah bisa mencapai dunia itu. Saya pernah mendengar bahwa bahkan di atas itu adalah Tuan, Realm Tiran mendalam Realm dan Monarch, Realm mendalam realitas. Sangat sulit untuk membayangkan perasaan seperti apa yang mencapai alam seperti itu. 51 tahun, Yun Che mengungkapkan keraguan, saya ingat bahwa Tuan Muda Vila dari Vila Pedang Surgawi, Ling Yun, baru berusia 20 tahun dan putra kedua Ling Chen baru 15. Oh, seharusnya dia sudah menjadi 16. Ling Yue Feng hanya memiliki anak pertamanya pada usia 31 tahun? Atau mungkinkah di atas Ling Yun masih ada saudara laki-laki lain? Ling Yue Feng memang hanya memiliki putra pertamanya pada usia 31 dan itu adalah Ling Yun. Dia telah menikahi Nyonya Vila saat ini ketika dia berusia 30 tahun dan itu bukan karena dia sangat tergila-gila dengan pelatihan sehingga dia menolak untuk menikah, tetapi tebak. Intonasi Chang Yu berubah dan alisnya yang indah terangkat sedikit saat dia memandangnya dengan tersenyum. Yun Che bergumam ringan, berkata, mungkinkah itu karena cuyue-chan, hehehe, sangat pintar. Bibir Chang Yu melengkung dan dia terkikik sambil berkata, aku pernah mendengar dari ayah bahwa Ling Yue Feng tidak hanya memiliki bakat bawaan yang mengejutkan dan juga dipilih di balik pintu tertutup untuk menjadi tuan Vila dari Hiafenli Sword Vila. Pada usia 18 tahun, dia juga sangat tampan, penampilannya seperti batu giyok dan bahkan temperamenya halus dan ilmiah. Dia tidak menunjukkan sifat-sifat seperti kesombongan, kemauan atau sifat suka memerintah yang sering melekat pada pewaris keluarga aristokrat besar. Dia bisa dikatakan sempurna-sempurna dan tak terhitung banyaknya gadis muda yang tergila-gila padanya. Beberapa bahkan bersumpah bahwa jika mereka tidak bisa menikah dengannya, mereka tidak akan pernah menikah seumur hidup mereka. Tetapi selama tahun itu ia berusia 20 tahun, ia melihat cuyue-chan yang saat itu baru berusia 15 tahun dan sejak saat itu ia menjadi orang bodoh dengan cinta yang sepenuh hati. Hanya untuk melihat sekilas wajahnya, dia pergi ke Frozen Cloud Asgard 70 kali dalam 10 tahun. Untuk cuyue-chan, dia bersedia untuk mengatur dirinya serendah pasir dan bahkan memohon pelayan peringkat terendah di Frozen Cloud Asgard. Seseorang yang telah melihat dunia tidak berhenti pada hal-hal kecil. Melihat level wanita itu seringkali bukan anugerah, melainkan kutukan. Ling Yuefeng ini sebenarnya bisa dianggap sebagai orang yang bodoh dalam cinta. Kata Yunce sangat canggung. Namun, di dalam hatinya, dia mengutuk dengan sangat. Ling Yuefeng, kau sudah berusia lebih dari 50 tahun. Peri kecilku tidak menyukai Anda saat itu, jadi dia bahkan lebih tidak mungkin menyukai Anda sekarang, tidak hanya cuyue-chan tidak memberinya kesempatan, dia juga tidak bertemu dengannya sekalipun. Setelah bertahan selama 10 tahun, tidak diketahui apakah dia berkecil hati atau jika dia tidak punya pilihan selain kembali untuk berhasil dalam posisi sebagai Villa Master tetapi dia menikahi seorang istri dan memiliki anak di Havenly Sword Villa. Menggantikan Villa Master dan tidak lagi pergi ke Frozen Cloud Asgard. Saat mereka berbicara, alang salju raksasa sudah turun dan pintu masuk gunung terbesar Havenly Sword Villa sudah samar-samar muncul di garis pandang mereka. Lihat, kita hampir sampai. Kepala istana Kin dan Yuanba masih di belakang kami, jadi mari kita tumbuh sebentar dulu dan kemudian turun bersama. Havenly Sword Mountain Range di depan gerbang gunung utama, sekelompok tujuh bergerak maju bersama. Tiga tua dan empat muda, mereka menaiki tangga batu untuk mencapai bagian depan gerbang gunung. Di antara keempat pemuda itu, yang tertua tampak berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Sedangkan yang termuda hanya berusia 18 hingga 19 tahun. Meskipun mereka masih muda, aura energi yang mendalam di sekitar orang-orang ini sangat tebal dan konsentrasi kekuatan ekstrim di antara alis mereka bahkan lebih, cukup untuk membuat sebagian besar dari mereka pada usia yang sama merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Dari tiga penatua yang berjalan bersama, dua terlihat berusia sekitar 50 tahun dan janggut serta rambut lainnya sepenuhnya putih. Dia tampak sudah berusia 7 atau 80 tahun, tetapi wajahnya tampak benar-benar tidak keriput dan matanya sedingin es tanpa ada penuaan, tujuh tamu terhormat, silakan masuk. Seorang murid pedang surgawi yang menjaga gerbang gunung berjalan maju dan berkata dengan sopan. Bolehkah aku tahu jika tujuh tamu terhormat datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat? Harap tunjukkan surat undangan Anda dan sertifikasi masuk Anda. Harap verifikasi. Orang paruh baya menyerahkan surat undangan dan daftar nama dan berkata dengan ringan, murid Hiafen Lee Sword mengambil surat undangan dan daftar nama yang disodorkan dan melirik dengan cepat. Setelah itu, tatapannya menjadi sedikit lebih hormat, jadi itu tujuh tamu mulia siausek, maafkan rasa tidak hormat. Silakan masuk. Berjalan maju 5 km dan Anda akan mencapai villa. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan surat undangan dan daftar nama kembali ke tujuh dan pindah ke samping. Orang yang memimpin sedikit menganggup dan membawa enam lainnya melalui gerbang gunung. Setelah ke tujuh pergi, murid pedang surgawi itu dengan cepat berkata kepada orang di sebelahnya, Zimo, lapor ke Villa Master dengan cepat dan katakan bahwa siausek te telah tiba. Pemimpin Siau Sekte, Siau Jue Tian secara pribadi membawa kelompok itu dan bersamanya adalah kepala penatua pedang Sekte, Siau Boyun dan ketua penatua Sekte Kedokteran Siau Wujie. Siau Kuang Yu, yang berada di peringkat ketiga dalam turnamen terakhir juga ada di sini dan mungkin untuk menemani mereka. Tiga yang ikut serta dalam turnamen tersebut adalah putra ketiga Siau Jue Tian, Siau Kuang Lei, putra bungsu Siau Boyun, Siau Shen, serta cucu tertua Siau Wujie, Siau Nan. Pergi, iya nih. Murid Heavenly Sword yang telah dipanggil sebagai Zimo menjawab dengan cepat dan cepat mundur ke sudut yang tenang untuk menyampaikan informasi ini ke Heavenly Sword Villa melalui transmisi suara.